Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Cerdas Dalam video kali ini saya akan berbicara mengenai rumusan masalah yang baik itu seperti apa Ini adalah pertanyaan daripada salah seorang subscriber Salam Cerdas Dia bertanya seperti ini Salam Cerdas, Pak mohon penjelasan tentang rumusan masalah yang baik itu seperti apa Terima kasih Nah ini adalah satu pertanyaan yang sangat penting dan pertanyaan yang bagus sekali Nah jadi saya membuat video ini khusus untuk Anda agar dapat membantu Anda di dalam menetapkan rumusan masalah Karena rumusan masalah itu adalah hal yang vital sekali di dalam sebuah penelitian Oleh karenanya kita harus benar-benar menetapkan dengan baik rumusan masalah di dalam penelitian kita Nah lantas bagaimana caranya kita menetapkan rumusan masalah yang baik itu Yang pertama adalah rumusan masalah yang terdapat masalah di dalamnya Tidak sedikit sedikit mahasiswa yang meletakkan rumusan masalah Ternyata rumusan masalah itu tidak Namanya juga harus mempunyai masalah yang harus mempunyai masalah Judul penelitian kita Kita mempunyai judul penelitian tentunya judul penelitian kita itu sudah menggambarkan Ada masalah di sana Nah lantas dengan berbagai macam proses kita merumuskan masalah yang nampak itu Kita merumuskan masalah yang tergambar itu Jadi rumusan masalah itu harus memang benar-benar sesuai dengan judul penelitian kita Tidak sedikit juga di awal-awalnya mahasiswa menulis rumusan masalah itu tidak sesuai Atau bahkan lari daripada judul penelitiannya Jadi ini harus diperhatikan dengan baik Kemudian yang ketiga Rumusan masalah itu idealnya diangkat dari identifikasi masalah Nah lantas apa itu identifikasi masalah pak? Identifikasi masalah itu berasal dari bahasa Inggris Identify Artinya meneliti atau menelaah Nah identifikasi itu adalah satu kegiatan mencari Menemukan Mengumpulkan Kemudian mencatat data dan informasi dari hal yang diperlukan Nah kita telah mengidentifikasi satu masalah Nah mengidentifikasi mencari-cari masalah Setelah dicari-cari masalah ini Maka kita merumuskannya Nah jadi hasil daripada rumusan itu Itulah yang dikatakan sebagai rumusan masalah Nah rumusan masalah inilah yang mau kita teliti Oleh karena itu rumusan masalah itu beranjak daripada identifikasi masalah Nah ya Ada juga memang dalam skripsi mahasiswa Indonesia yang tidak memiliki identifikasi masalah Ada Lantas dari mana rumusan masalah itu muncul Lantas berdasarkan apa rumusan masalah itu hadir Nah ini bisa dari latar belakang masalah Nah jadi biasanya kalau skripsi yang tidak menggunakan identifikasi masalah di dalam subjudul khusus Maka dia akan menerangkan itu di dalam latar belakang masalah Nah yang mana saja ini boleh ya Ada sub khusus mengenai identifikasi masalah bagus Atau dituliskan di latar belakang masalah tanpa ada sub khusus identifikasi masalah juga baik Nah kemudian yang terakhir yang keempat adalah Rumusan masalah yang baik itu adalah rumusan masalah yang diteliti Nah ya Yang diteliti dan mendapatkan hasil penelitiannya Serta dituliskan dalam laporan penelitian itu Berbentuk skripsi kah tesis atau disertasi Nah mungkin ini yang dapat saya bantu menjawab mengenai bagaimana rumusan masalah yang baik itu Nah ada satu kata motivasi bagi Anda Banyak orang hanya melihat sesuatu itu dari hasilnya Tetapi lupa bertanya mengenai bagaimana prosesnya Berproseslah kita supaya mendapatkan hasil yang terbaik Demikian yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Anda Dan tetap semangat di dalam menyelesaikan perkuliahan Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam cerdas